Terima kasih Terus tetap menyenangkan Ini nanti parkir di pasar, terminal Lalu kita mau naik BRT Base umum itu loh BRT ya Bu Terang sejati Untuk jalan-jalan ke pasar gede Solo Gula dawek Makan babi Nah curmbung itu yang di Melaku-melaku Yang penting Happy Terus kita apa lagi Bukaluyo Bukaluyo ini Pak Paluyo Ya kan Pak Sutri Terus Bu Harimadi Pak Harimadi Pemulihan di rumah Terus Bu Lili Bu Lili Bu Lili Iya Apa lagi? Kementaring Bu Lili Terus lagi Bukris mau Bukris ya Nah kita mau Siring-siring Mau jeng-jeng Apa ya? Melaku-melaku Mumpung Hari kosong Hari ini ya Bukan kosong Nanti sore kita ada acara Misa di Di kapel Ya gitu Yuk tetap Semangat Rayakan kehidupan Namun Nah kita akan Melewati Stasiun Anda tidak menduga Bahwa di Wonogiri ini Ada kereta Dari Solo Ke Wonogiri Keretanya sangat mewah Bacara Krishna Biasa untuk tamu-tamu negara Nah Dari sini ke Solo Patang Ewu 8000 Oh 8000 ya Kalau kereta 8000 Oh kereta 8000 ya Kalau BRT Itu depannya Ini kan Ini kiri Ini kan Apa Rel kereta Dan Dan ini adalah Stasiunnya Stasiun kecil Cantik Cantik nih Stasiun Wonogiri Cantik kan nih Stasiunnya Tuh Lalu sebelah stasiun ini Terminal Transjateng Nah kita mau naik Transjateng yang ada Di depan itu Yang bisnya Merah-merah ini Kita akan naik Mudah-mudahan Belum ada orang yang Ngantri Ya betul Enggak ngantri Ya kalau Bukdi Ya Ini Kesulu Satu seengah jam Kira-kira Disini Pak Nanti Pak Mal Parkir ya Ini coba Pakai mobil kecil Ini yang metu Larun-larun Oke banget Ini Loh Loh Dan nanti Pak Waluyo Juga ikut Loh Oh meronok ya Ya Naik Ya Tentu Rasanya Menuh 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 Mereka Nih Kita Nunggu Peace ini nanti kita ke Sulu art ngopo bayi rencana nih babi kuang itu nanti kalau cowok ya, maksudnya darmik dan sebagainya selamat menik dimana? jauh, kopi babi kuang terus tepuk malah tepuk kesak kata buah-buah buah-buah segala macam ada supiri burung tepuk ini ibu-ibu udah mulai heboh ya kan tuh ya oke sebentar lagi kita akan jalan ke Sulu dari kampung Wonogiri udah sampai di pasar gede eh ya betul dan ini kita mau makan babi yang di pinggir itu loh ini kopi toko pojok yang sangat terkenal wangi banget kopi nih ini mereka sudah kantri jajan babi pasar gede ini memang pasar pecinan ya seperti kalau di Jogja itu pasar paduk hmm tuh tuh lah dudadadadadadadad nenhuma ini disyuting Tuh Gegek bu Iya Oke Nah kita baru Mau Beli nih Ini papinya Ini kopi pojok Memang letaknya di pojok Pasar Gedi Solo Tetapi rame banget Dengan orang-orang yang beli Wangi banget Ini legendaris Kemudian depannya itu ada kalau ngopi Di Semacam itu Ngopi Kemudian Depannya lagi adalah orang jual Babi yang Tadi aku tunjukkan Prame banget Seru Iya Saya menikmati aja suasananya Tuh Ini kalau ngopi Seru kan Ada kopi Ada coklat Komplet Gimana Kopi coklat Oke Separuh Taruhnya ini Iya Saya ingin makan yang lain lagi nanti Iya Kadang-kadang karena kebaikan orang memaksakan Supaya saya makan aneka hal Pandal saya itu makannya sedikit Tetapi seingin variasi ganti-ganti Dan ini kan makanan berlemak Tuh Ini Pertanyaan yang ini Pertanyaan 20 ribu Ini yang utuh Di depan Terima kasih Terima kasih Terima kasih oke ya kalau aku itu merasa yang namanya makan atau minum dimana itu adalah sensasi jadi bawa ada di pasar gede, bawa ada di pintar jalan, rasanya menjadi enak apakah memang suhu enak? burung mestilah, ya kan? tapi sensasi kan, suasana gitu kan? ini panjang enak, enak apa sih? apa yang ini neng gini? kok sudah senang makan gini? asik asik yang apa? susuan, antri oh, antri, susuan ya sensasi ya yang makan tuh sensasi kok rasanya enak di warna gini gak ada makanya kesan lari kesini direwangin umpak bis lalu kebersamaan jadi seru ada banyak yang kas di pasar gede ini diantaranya adalah apa bu ini? kerengan jai kerengan jai ya, pokoknya ini kas juga kan ya, ini sudah puluhan tahun diproduksi disini dan menjadi kekasan pasar gede solo rasanya manis dan pedes karena dari jai sari jai kita coba ya mungkin enak nah, kalau hanya menjadi bahasa wisatawan kita tidak tahu mana yang kas di pasar gede saya juga berkali-kali ke pasar gede ini yang orang mudeng menurut ini mong dawet taruh kopi pojok ternyata ada bawang, berambang eh, bawang apa bu? berambang asem berambang asem berambang asem berambang asem itu tenjongan ini kas-kas pasar gede tenjongan campur maksudnya enak itu iya gue kembulan kau iya tenjongan warna-warna seperti ini nah, ini pikniknya itu ya jalan-jalan begini makan sedikit makan sedikit makan sedikit lama-lama kenyang perutnya mblenduk nah nah oh oh, berarti orang kemeripi kenyil-kenyil kenyil ini ini kering oh betul iya oh ini kenyil-kenyil cernier cernier iya oh yang kering ini ini basah berarti basah belum pernah ini pasar gede itu ramai nya seperti ini loh dan ini para wisatawan yang datang itu kebanyakan bukan orang solo seperti aku juga wong wonogiri tapi kebanyakan adalah ee dawet ya tau ee dawet 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 tapi dawet disini juga mahal belasan ribu per ee mangkoknya iyo murah-murah ini ini pasar gede ini semua dawet tapi seneng kan aku seneng kalau setiap kali ke pasar tuh kalau ke kota mana melewati pasar aku biasanya berhenti untuk kemudian melihat-lihat atau membeli sesuatu menyenangkan saya memang seneng sungguh-sungguh seneng bukan dalam arti dibuat-buat tetapi seneng kalau ee pergi-pergi dan mampir ke pasar yang apalagi pasar-pasar tradisional di kota kecamatan gitu seneng ngobrol dengan penjualnya nanti ngopi di warung lalu ngobrol tentang dunia mereka yang kadang-kadang kita begitu asing baik dunia mereka maupun juga ee kultur bicara dan ee komunikasi socok ngeget-geti tapi menyenangkan umumnya orang-orang kampung orang-orang desa itu tulus ketika berbicara juga jujur tidak ditutup-tutupi dan itu pembelajaran untuk saya kita sudah sampai ke terminal Tirtonadi dari muter-muter di Solo dan sekarang mau pulang dan sedangnya gadis tiketnya per orang empat ribu rupiah sampai Wonogiri perjalanannya kurang lebih satu setengah jam pun puas so meneng sedih no oh oh lah simple banget ya iya selagi iya iya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati